Hai semuanya, ketemu lagi dengan skandal jepit. Kelompok Yakuza, juga dikenal sebagai Ninkyo Dantai atau Boryokudan, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks di Jepang. Mereka adalah kelompok kriminal yang terkenal dengan kode etik khas, tato yang mencolok, dan keterlibatan dalam berbagai jenis kegiatan ilegal. Akarnya dapat dilacak kembali ke era feudal Jepang ketika kelompok-kelompok sosial yang dikenal sebagai tekiya atau pedagang jalanan dan Bakuto atau penjudi mulai berkembang. Mereka menerapkan hierarki dan kode etik yang mirip dengan apa yang akhirnya menjadi ciri khas Yakuza. Bakuto terlibat dalam kegiatan perjudian ilegal dan sering membentuk ikatan dengan tekiya untuk melindungi bisnis mereka. Selama era Meiji 1868 hingga 1912, modernisasi Jepang menghadirkan perubahan sosial yang signifikan, tetapi elemen-elemen kriminal ini masih bertahan dan akhirnya menjadi cikal bakal Yakuza. Peran dan keterlibatan Yakuza dalam sistem ekonomi Jepang adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Selama beberapa dekade, kelompok kriminal Yakuza telah terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, dari bisnis legal hingga ilegal. Meskipun tidak semua Yakuza terlibat dalam kegiatan ekonomi, keterlibatan mereka dalam bisnis telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan ekonomi Jepang. Salah satu pemimpin Yakuza yang paling terkenal dan kontroversial adalah Kazuo Tauka, yang juga dikenal sebagai Kazuo Tauka Shigemitsu. Ia adalah salah satu pemimpin Yakuza yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan dan transformasi kelompok kriminal Yakuza di Jepang. Kejamannya dan peran signifikannya dalam dunia kriminal membuatnya menjadi tokoh yang menarik untuk dijelajahi dalam sejarah Yakuza. Kazuo Tauka lahir pada 15 Oktober 1907 di prefektur Hiroshima, Jepang. Ia menjadi terkenal sebagai ketua kelompok Yakuza Yamaguchi Gumi, yang merupakan salah satu kelompok Yakuza terbesar dan paling berpengaruh di Jepang. Tauka mengambil alih kepemimpinan Yamaguchi Gumi pada tahun 1946 setelah kematian pemimpin sebelumnya, Harukichi Yamaguchi. Di bawah kepemimpinan Tauka, Yamaguchi Gumi tumbuh pesat dan menjadi salah satu kelompok Yakuza paling kuat di Jepang. Namun, reputasinya juga sangat kontroversial karena metodenya yang kejam dan tidak ragu-ragu dalam menggunakan kekerasan serta pemerasan. Tauka dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan otoriter dengan kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan kekerasan. Di bawah pimpinan Tauka, Yamaguchi Gumi terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal seperti perjudian, prostitusi, narkoba, pemerasan, dan banyak lagi. Mereka mengendalikan sejumlah bisnis ilegal dan mengambil bagian dalam penindasan kompetitor serta memperluas pengaruh mereka di sektor ilegal. Salah satu momen paling terkenal dalam sejarah Yamaguchi Gumi yang dipimpin oleh Tauka adalah Perang Yamaichi atau Perang Yamaguchi Ichiwa pada tahun 1985. Konflik ini adalah pertempuran berdarah antara dua faksi dalam Yamaguchi Gumi yang dipimpin oleh Kazuo Tauka dan Tatsuo Yamaguchi. Perang ini mencerminkan konflik kekuasaan internal dan persaingan di dalam kelompok Yakuza. Kazuo Tauka meninggal pada 8 Juli 1981 akibat kanker perut. Meskipun ia memiliki reputasi kejam dan tindakan kriminal, ia juga dianggap sebagai salah satu pemimpin yang mampu mempertahankan stabilitas dan kesatuan dalam kelompok Yakuza yang kompleks seperti Yamaguchi Gumi. Setelah kematiannya, kelompok ini tetap menjadi salah satu kelompok Yakuza terbesar di Jepang. Yakuza memiliki akar yang dalam di masyarakat Jepang dan berkembang dari kelompok-kelompok sosial seperti Tekiya dan Bakuto pada abad ke-17. Awalnya, mereka memberikan perlindungan bagi masyarakat dari pemerasan oleh penguasa setempat dan menerapkan kode etik yang mengutamakan kehormatan dan kesetiaan. Yakuza sering memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap warga dari ketidakadilan. Seiring berjalannya waktu, Yakuza mulai terlibat dalam berbagai sektor ekonomi dan industri di Jepang. Mereka membentuk ikatan dengan perusahaan-perusahaan konstruksi, real estate, hiburan, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, mereka mengendalikan bisnis ilegal seperti perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Keberadaan mereka dalam bisnis ilegal dan legal menciptakan hubungan yang rumit antara Yakuza, pemerintah, dan perusahaan. Salah satu aspek yang membedakan Yakuza dari kelompok kriminal lainnya adalah kode etik yang dikenal sebagai Ninkyo. Kode etik ini menekankan pada nilai-nilai seperti kehormatan, kesetiaan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Namun, pada saat yang sama, aktivitas ilegal dan kekerasan tetap menjadi bagian dari identitas Yakuza. Mereka memiliki struktur hierarki yang kuat, dengan pemimpin yang disebut Oyabun yang berarti bapak dan anggota yang lebih rendah disebut Kobun yang berarti anak. Selama Perang Dunia II, Yakuza melihat peluang dalam kekacauan yang diakibatkan oleh perang untuk terlibat dalam bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba dan perjudian. Pasca perang, aktivitas Yakuza berkembang pesat dengan mendorong kegiatan ilegal dan mengendalikan sektor-sektor tertentu. Kehadiran mereka memberikan stabilitas dalam beberapa komunitas dan berperan sebagai pelindung dalam situasi-situasi tertentu. Meskipun pada beberapa tahap sejarah mereka terlibat dalam konflik internal dan pertempuran antara kelompok Yakuza, mereka tetap bertahan sebagai kelompok yang kuat dan signifikan di Jepang. Namun, citra Yakuza semakin tercemar oleh tindakan kekerasan dan kriminalitas mereka. Upaya media dan pemerintah untuk mengungkap sisi gelap Yakuza berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kelompok ini. Seiring berjalannya waktu, Yakuza mulai mengalami penurunan anggota dan pengaruh. Tindakan-perindakan yang lebih ketat dan perubahan sosial telah menyebabkan beberapa kelompok Yakuza menghadapi tantangan yang serius. Beberapa kelompok bahkan berusaha untuk melakukan transformasi dengan mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal atau menjauhkan diri dari citra keras Yakuza. Pengaruh Yakuza dalam masyarakat Jepang memiliki dampak yang kompleks. Mereka memberikan perlindungan dalam beberapa komunitas yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah atau masyarakat. Namun, keberadaan mereka juga mengancam stabilitas sosial dengan aktivitas ilegal dan pengaruh negatif terhadap budaya. Keterlibatan Yakuza dalam bisnis ilegal, perjudian, dan narkoba dapat merusak integritas bisnis sah dan merugikan masyarakat. Pada awal abad ke-20, kelompok kriminal semakin terorganisir dan mulai mengadopsi simbol-simbol khas seperti tato, gaya berpakaian yang mencolok, dan kode etik kehormatan. Mereka menawarkan perlindungan kepada komunitas lokal, terutama di daerah-daerah yang ditinggalkan oleh pemerintah atau masyarakat. Kelompok-kelompok Yakuza muncul dalam berbagai bentuk, baik sebagai sindikat perjudian, penyedia perlindungan, atau pelaku kekerasan. Selama Perang Dunia II, Yakuza terlibat dalam berbagai bisnis ilegal dan merasakan keuntungan dari ketidakstabilan. Namun, setelah Jepang kalah dalam perang, pemerintah sekutu mulai memperlakukan peraturan yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal, termasuk aktivitas Yakuza. Beberapa anggota Yakuza bahkan memutuskan untuk mendukung upaya rekonstruksi dan membantu masyarakat setelah perang. Pada tahun 1960-an, Yakuza mengalami pertumbuhan signifikan dalam aktivitas ilegal dan bisnis kriminal. Mereka terlibat dalam perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, pemerasan, dan kegiatan ilegal lainnya. Kehadiran mereka mulai mencuat ke permukaan dan media mulai memperhatikan aktivitas-aktivitas mereka. Kepolisian dan pemerintah Jepang mulai menindak tegas kelompok ini, mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memerangi Yakuza. Seiring berjalannya waktu, Yakuza mulai terlibat dalam berbagai sektor ekonomi dan industri di Jepang. Mereka membentuk ikatan dengan perusahaan-perusahaan konstruksi, real estate, hiburan, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, mereka mengendalikan bisnis ilegal seperti perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Keberadaan mereka dalam bisnis ilegal dan legal menciptakan hubungan yang rumit antara Yakuza, pemerintah, dan perusahaan. Kode etik dan struktur hierarki salah satu aspek yang membedakan Yakuza dari kelompok kriminal lainnya adalah kode etik yang dikenal sebagai Ninkyo. Kode etik ini menekankan pada nilai-nilai seperti kehormatan, kesetiaan, dan perlindungan terhadap yang lemah. Namun, pada saat yang sama, aktivitas ilegal dan kekerasan tetap menjadi bagian dari identitas Yakuza. Mereka memiliki struktur hierarki yang kuat, dengan pemimpin yang disebut Oyabun dan anggota yang lebih rendah disebut Kobun. Pengaruh dalam budaya populer Yakuza memiliki peran yang signifikan dalam budaya populer Jepang. Banyak film, manga, dan serial televisi yang mengangkat cerita tentang Yakuza. Ini menciptakan gambaran romantis dan glamor tentang kehidupan kriminal, meskipun kenyataannya seringkali jauh dari citra tersebut. Pengaruh budaya ini telah membentuk persepsi publik tentang Yakuza. Selama Perang Dunia II, Yakuza melihat peluang dalam kekacauan yang diakibatkan oleh perang untuk terlibat dalam bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba dan perjudian. Pasca perang, aktivitas Yakuza berkembang pesat dengan mendorong kegiatan ilegal dan mengendalikan sektor-sektor tertentu. Kehadiran mereka memberikan stabilitas dalam beberapa komunitas dan berperan sebagai pelindung dalam situasi-situasi tertentu. Era peningkatan pengawasan pada tahun 1960-an dan 1970-an, pemerintah Jepang mulai meningkatkan pengawasan terhadap Yakuza. Undang-undang dan regulasi anti-kejahatan diberlakukan untuk mengurangi aktivitas ilegal mereka. Pada saat yang sama, upaya untuk mengidentifikasi dan memerangi pengaruh Yakuza dalam ekonomi dan masyarakat semakin gencar. Konflik internal dan perubahan citra meskipun pada beberapa tahap sejarah mereka terlibat dalam konflik internal dan pertempuran antara kelompok Yakuza. Mereka tetap bertahan sebagai kelompok yang kuat dan signifikan di Jepang. Namun, citra Yakuza semakin tercemar oleh tindakan kekerasan dan kriminalitas mereka. Upaya media dan pemerintah untuk mengungkap sisi gelap Yakuza berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kelompok ini. Transformasi dan penurunan pengaruh seiring berjalannya waktu, Yakuza mulai mengalami penurunan anggota dan pengaruh. Tindakan-perindakan yang lebih ketat dan perubahan sosial telah menyebabkan beberapa kelompok Yakuza menghadapi tantangan yang serius. Beberapa kelompok bahkan berusaha untuk melakukan transformasi dengan mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal atau menjauhkan diri dari citra keras Yakuza. Dampak sosial dan ekonomi pengaruh Yakuza dalam masyarakat Jepang memiliki dampak yang kompleks. Mereka memberikan perlindungan dalam beberapa komunitas yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah atau masyarakat. Namun, keberadaan mereka juga mengancam stabilitas sosial dengan aktivitas ilegal dan pengaruh negatif terhadap budaya. Keterlibatan Yakuza dalam bisnis ilegal, perjudian, dan narkoba dapat merusak integritas bisnis sah dan merugikan masyarakat. Transformasi sosial dan perubahan citra perubahan sosial di Jepang dan upaya penindakan yang lebih ketat telah mengubah dinamika Yakuza. Masyarakat Jepang semakin tidak toleran terhadap aktivitas kriminal dan citra romantisme tentang Yakuza semakin terkikis. Beberapa kelompok Yakuza telah mencoba untuk mengubah citra mereka dan menjauh dari bisnis ilegal, tetapi tantangan masih ada. Kesimpulan kisah kejayaan Yakuza dari berdiri hingga saat ini mencerminkan perjalanan yang kompleks dan kontroversial dalam dunia kriminal dan masyarakat Jepang. Meskipun mereka memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan dalam beberapa kasus, aktivitas ilegal mereka juga telah merusak integritas budaya dan ekonomi Jepang. Perubahan sosial dan upaya penindakan telah mengubah dinamika peran Yakuza dalam masyarakat Jepang. Tetapi jejak mereka dalam sejarah dan dampaknya tetap menjadi bagian integral dari narasi tentang kompleksitas dunia kriminal dan perubahan sosial di Jepang. Kisah kejayaan Yakuza dari berdiri hingga saat ini mencerminkan perjalanan yang kompleks dan kontroversial dalam dunia kriminal dan masyarakat Jepang. Meskipun mereka memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan dalam beberapa kasus, aktivitas ilegal mereka juga telah merusak integritas budaya dan ekonomi Jepang. Perubahan sosial dan upaya penindakan telah mengubah dinamika peran Yakuza dalam masyarakat Jepang. Tetapi jejak mereka dalam sejarah dan dampaknya tetap menjadi bagian integral dari narasi tentang kompleksitas dunia kriminal dan perubahan sosial di Jepang. Terima kasih. Telah menonton tayangan ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.